Usai menangkap Peggy, polisi masih harus membuktikan peran Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan kasus Vina. Pasalnya sejumlah saksi muncul menguatkan alibi Peggy yang menyebut dirinya berada di Bandung saat Vina dan Eki tewas dibunuh. Apakah harus ada audit investigasi ulang dalam kasus yang sudah berlalu selama 8 tahun silam ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy sudah ada Ibu Sugiyanti, psikolog forensik Mas Reza Indragiri dan juga komisioner dari Kompolnas Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu, Mas Reza dan juga Ibu Yanti terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bu Yanti terlebih dahulu, Bu Yanti apa update atau perkembangan terbaru setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka? Ini ayah Peggy pergi ke rumah Cirebon, sudah adakah temuan baru atau informasi terkait hal ini? Ayah Peggy ke Cirebon itu hanya ulang keluarga, kalau untuk perkembangan terbaru mungkin setelah flash release-nya dikepolisian dengan hilangnya dua DPO, dihilangkan dua DPO dengan kata-kata DPO tersebut tidak berubah menjadi satu DPO, itu sangat menganggitkan kita semua sebagai selakutin hukum, bahwa sesuai dengan penetap, sesuai dengan penutupan pengadilan, bahwa di data keadilan yang sudah intai itu DPO ada sudah tiba-tiba dua DPO setelah flash release kepolisian di Kolda Jabal mengatakan bahwa DPO yang dua di sana tidak ada dan Peggy hanya DPO satu-satunya. Kemungkinan kalau DPO itu dikatakan fiksif, kemungkinan Peggy juga fiksif menurut analisa Kak. Bu Yanti sebelum kita ke sana, tadi pemeriksaan adik Peggy seperti apa hasilnya? Adik Peggy mengatakan apa adanya yang sebenarnya dia ketahui, karena saat itu kejadian di tahun 2016, adik Peggy itu masih berumur 11 tahun, dia masih kelasan medik, dia mengetahui bahwa Peggy saat itu memang tidak ada di rumah, tidak ada di tempat, saat kejadian di tanggal 2017, Peggy memang sudah bertemu sebagai buru bangunan di Bandung. Itu keterangan yang disampaikan oleh Lucy kepada polisian, karena saat itu mungkin dia terpaksa kecil dan dia mengetahui apa adanya. Bu Yanti, ini kan Peggy mengatakan bahwa ia bukan pelaku karena saat itu tidak berada di Cirebon. Ini juga dikuatkan oleh salah satu rekan Peggy. Lalu dari kuasa hukum sendiri, pembuktian-pembuktian apa yang sudah disiapkan? Dan langkah hukum apa yang akan dilakukan? Kami sedang mempersiapkan untuk melakukan terapadilan, karena penatapan tersangkanya itu tidak adalah bukan pelaku yang sebenarnya, jadi dengan adanya dikatakan bahwa DPU itu hilang, kami mungkin kuat untuk membuat bukatan terapadilan terhadap penangkapan tersangka yang kami lakukan tidak sah. Dan bukti yang akan kami sampaikan, mungkin nanti ada bukti beberapa. Kita mengetahui keberadaan Peggy di saat itu, saat kejadian, kemudian kami juga keperlucatan pembayaran gaji untuk Peggy dari tadi itu, keperlucatanannya hanya sebuah kertas kecil, tapi mencoba Peggy. Pada tanggal 27 Agustus masih berada di Bandung dan masih menerima penggaji dari majikan. Bu Yanti, ini kan ada visual atau rekaman saat ayah Peggy ke rumah Cirebon. Apa yang akan diambil di sana? Dan ayah Peggy ini ke rumah Cirebon bersama siapa? Kuasa hukumnya, betul? Dan bukti apa yang disiapkan oleh ayah Peggy ini? Ayah Peggy datang bersama kuasa hukumnya, tetapi hanya mengurus masalah keluarga, tidak ada memberikan dengan permasalahan perkara ini. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, apa yang bisa Anda baca terkait perkembangan kasus ini? Menurut Anda, dengan adanya penetapan tersangka, setelah itu DPO jadi satu orang, apakah kasus ini menemukan titik terang? Atau justru mengalami kemunduran? Sejak awal, saya tidak menganggap bahwa mencari DPO merupakan kerja yang harus diprioritaskan. Pihak Polda Jabar masih punya tanda petik utang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana DNA yang tidak dilakukan uji saintifik bisa berujung pada simpulan bahwa sudah terjadi maaf perkosaan yang pelakunya adalah si A, si B, si C, si D. Padahal sekali lagi di Reskirimum sendiri yang menyatakan bahwa tidak dilakukan uji DNA. Demikian pula kita jangan sampai lupa tentang tanda petik PR kedua, yaitu untuk memastikan apakah ini sungguh-sungguh merupakan pembunuhan atau kekecelakaan sebagai penjelasan tentang meninggalnya Almarhumah Ina dan Almarhumah Eki. Buah PR ini mudah-mudahan tidak ditutup bukunya akibat sekarang kita berbelok, berfokus pada masalah DPO. Bagi saya, karena putusan pengadilan sudah inkrah mencantumkan tiga orang nama DPO, maka ini patut dipahami bahwa sesungguhnya Polda Jabar sudah bekerja keras dan tuntas meyakinkan Jaksa ada tiga orang DPO. Pada giliran berikutnya, giliran Jaksa yang berusaha meyakinkan Majelis Hakim bahwa ada tiga DPO. Dan titik hilirnya adalah Majelis Hakim betul-betul teryakinkan bahwa ada tiga DPO. Kalau ternyata kemudian Polda Jabar sendiri yang menganulir dua nama DPO, lantas bagaimana Polda Jabar bisa menjelaskan tentang alur kerja yang saya sampaikan barusan? Apakah Polda Jabar ingin mengabaikan putusan Hakim? Yang sampai terkesan bahwa Polda Jabar justru seolah melakukan content of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan dengan menganulir dua nama DPO yang tercantum di dalam naskah putusan Hakim yang sudah inkrah itu. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah ini artinya akan ada tuntutan ataupun desakan terkait dengan audit investigasi? Karena tadi Mas Reza juga sudah menyebut bahwa jika DPO dikurangkan, artinya ada suatu bentuk tidak hormat terhadap keputusan pengadilan? Ya, sejawa komponen saya menyarankan itu. Sejawa komponen saya menyarankan, ini kelihatannya ada yang salah di awalnya. Karena tadi betul Pak Reza, pernyataan tiga DPO itu kan ada, sudah ada di berkas pengadilan dan sudah sampai ke kasasi. Jadi sudah inkrah. Maka ketika kemudian menjadi hilang dua, kami juga pertanyakan. Nah, tadi banyak pertanyaan, pernah saya kemana? Kami sengaja kalau kemarin hanya bersurat, kita sekarang datang. Hari ini komisioner kami, Pak Yusuf, ke Bandung, katanya mau diterima siang atau sore ini, belum ada jawaban resmi, kita mau klarifikasi. Karena semakin simpang situ informasi ini, kemudian para ahli hukum juga berpendapat dengan argumen hukum yang saya kira juga masuk akal, karena oleh Pak Reza menghilangkan, mengambil kewenangan yang ada di pengadilan, itu juga akan kami tanyakan. Sebagai pengawas kepolisian, komporas sejak awal mendesak untuk diadakan audienvestigasi. Kita cek sejak awal di mana prosesnya. Karena kalau sampai masuk ke P21, berarti kan jaksa sudah menyetujui apa yang menjadi temuan penyidikan. Nah, ini saya kira kan harus diluruskan kemudian sampai hakim memutuskan walaupun BAP-nya dicabut ketika disidang, tapi kan lagi beri yakinan bahwa memang ada tindak-tindak. Nah, saya kira lebih baik kita mengoneksi yang salah daripada kita kemudian mencari pembendaran atas yang salah. Baik, baik. Saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, saat ini sudah mencari bukti-bukti belum untuk memastikan bahwa Peggy saat itu berada di Bandung. Seperti halnya mungkin CCTV. Dan apakah dari kuasa hukum Peggy sempat menanyakan kepada penyidik, apakah sebelumnya sudah ada sketsa wajah dari DPO ini? Itulah yang menjadi kejanggaraan. Pada saat ditetapkannya DPO, itu tidak ada sketsa wajah. Jadi tidak terlihat wajah yang sebenarnya siapa yang menjadi nama atas nama EGI tersebut. Sedangkan umur Peggy Setiawan dengan apa ciri-ciri yang ada di DPO itu sangat bertolak belakang. Karena tidak sama, Peggy saat ini berusia 27 tahun. Sedangkan di DPO itu tertera bahwa Peggy berumur 31 tahun. Kemudian berambut ikutang, sedangkan ikutida, beralamat di desa mundur, dan Peggy Setiawan itu beralamat di Sirebonya di desa Kepongpongan. Lalu terkait dengan CCTV? Karena itu adalah pembangunan rumah baru, jadi belum ada terpasang CCTV di rumah majisan Peggy yang waktu itu sedang melaksanakan pembangunan rumah. Karena Peggy kan bekerja sebagai buru bangunan. Dan kita pun sudah menanyakan kepada majisan pemilik rumah itu apakah ada foto-foto Peggy karena mereka juga tidak sempat untuk foto. Tapi menantu dari pemilik rumah tersebut mengetahui memang Peggy pada bulan Agustus itu masih bekerja di tempat tersebut. Oke, artinya dari kuasa hukum sudah sempat berkomunikasi dengan pemilik rumah yang saat itu dibangun oleh Peggy dan ayahnya ya sebagai pekerja bangunan. Sudah, apakah sudah dikomunikasikan? Apakah mereka ini bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi jika dibutuhkan? Mereka bersedia, tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan tidak berubah karena kan kita juga tidak tahu apakah ada konspirasi atau apa. Mudah-mudahan tidak berubah. Tapi waktu itu menyatakan mereka siap bantu kalau memang diperlukan. Baik, lalu apakah audit investigasi yang disarankan oleh Kompolnas harus dilakukan agar membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini lebih terang-benderang? Dan apa saja yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dan juga pihak kepolisian? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.